Intro Hai, jumpa lagi di channel Mata Semesta Kali ini Mata Semesta akan membahas tentang tanda-tanda kemuculan makhluk halus yang mungkin saja terjadi di dekat kita Seperti yang kita ketahui, bahwa kita tidak sendirian tinggal di dunia ini Ada juga makhluk-makhluk tak terlihat yang tinggal bersama dengan kita Di Indonesia sendiri, kita mengenal banyak jenis makhluk halus Seringkali mereka mencoba berinteraksi dengan manusia Ada yang memang mencoba untuk berkomunikasi Ataupun yang hanya sekedar ingin menakut-nakuti Mereka akan selalu melakukan berbagai macam cara untuk dapat berinteraksi dengan kita Tentu saja hal tersebut akan sangat menakutkan ya bagi kita Baru mendengar kata makhluk halus saja mungkin sudah membuat bulu-bulu kita berdiri Apalagi jika sampai berinteraksi Tapi jangan khawatir ya teman-teman Karena hal tersebut dapat kita hindari dengan mengenali tanda-tandanya Jadi saksikan terus video ini sampai habis ya Agar kalian tidak ketinggalan info tentang apa saja sih tanda-tanda tersebut Berikut 7 tanda menyeramkan kemunculan makhluk halus di dekat kita Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman 7. Benda yang bergerak sendiri Fenomena benda yang bergerak sendiri lebih dikenal dengan istilah poltergeist Dalam dunia metafisik atau aktivitas paranormal Jika ada fenomena berupa titik yang bisa terbang menyala Istilah namanya adalah ops Jika sudah berwujud asap Istilah namanya adalah eksoplasma Sedangkan jika sudah bisa membuat satu benda bergerak Istilah namanya adalah poltergeist Beberapa maluk halus yang memiliki energi yang cukup kuat Akan mampu untuk menggerakkan benda-benda di sekitar kita Semakin besar energinya Maka semakin besar pula benda yang dapat digerakkan oleh mereka Mereka sengaja menggerakkan benda di dekat kita Untuk menunjukkan kepada kita bahwa mereka ada Di negara barat Gangguan semacam ini sudah sering terjadi Mulai dari gelas yang bergerak sendiri Piring yang terlempar Atau bahkan perabatan rumah tangga Seperti meja dan kursi Yang tiba-tiba melayang dan berputar Jika sudah menemui tanda-tanda seperti ini Lebih baik teman-teman pergi Karena ada kemungkinan maluk halus tersebut Merasa terganggu dan menginginkan kita Untuk segera pergi dari tempat tersebut 6. Penglihatan aneh Pernahkah kalian melihat sekelebat bayangan secara sekilas Saat kalian sedang tidak fokus Atau kalian seperti melihat sosok orang Dari penglihatan sudut mata Tapi saat kalian menoleh ke arah tempat sosok tersebut berdiri Kalian tidak melihat apa-apa Jika kalian pernah mengalami halus tersebut Maka kalian berarti sudah pernah melihat maluk halus Fenomena tersebut terjadi Bukan karena maluk halus sedang ingin berinteraksi dengan kita Tapi kondisi tubuh kita yang saat itu Sedang sesuai dengan frekuensi maluk halus tersebut Biasanya saat kita sudah agak mengantuk Atau kondisi tubuh kita sedikit lelah Maka kondisi kesedaran kita menurun Dan pada saat itulah kita cenderung mudah Untuk melihat hal-hal yang bersifat goib Kejadian tersebut dapat menjadi tanda yang pasti Bahwa ada maluk halus yang sedang berada di dekat kita 5. Rasaan diawasi Apakah kalian tahu Perasaan yang kalian rasakan ketika seseorang menetap kalian? Ternyata kalian benar-benar dapat merasakan tatapan mata mereka Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai deteksi tatapan Dan memungkinkan otak kita Untuk mendeteksi ketika seseorang Atau sesuatu sedang menetap langsung ke arah kita Manfaat evolusi dari kemampuan seperti itu Pastilah sangat jelas Sekarang bagaimana perasaan kalian Jika hal tersebut terjadi Di saat tidak ada seorang pun di sekitar kalian Dan saat kalian sedang berada di tempat yang sepi Ataupun di jalan malam yang gelap dan sunyi Mungkin apapun itu yang sedang menetap kita Tidak dapat dilihat Atau sedang tidak ingin terlihat Hal ini adalah satu tanda bahwa maluk halus sedang berada di sekitar kita Sama halnya seperti manusia Maluk halus juga senang memperhatikan Dan mengamati orang-orang yang dianggapnya menarik Tapi kalian tidak perlu takut Karena hal ini tidak berarti bahwa mereka ingin mengganggu Sebagian besar kejadian yang dialami oleh banyak orang adalah Bahwa mereka hanya sekedar diawasi Dan tidak mengalami gangguan setelahnya Karena jika maluk-maluk halus itu ingin mengganggu Maka tentunya mereka lakukan bukan hanya menetap kita Tapi mereka akan memberikan tanda-tandanya yang lain 4. Suara-suara aneh Menurut Joel A. Sutherland Penulis Haunted Canada Volume 5 Suara aneh adalah tanda keberadaan hantu yang paling sering terjadi Banyak suara yang tidak dapat dijelaskan dengan logika Yang dapat dikaitkan dengan hal-hal supernatural Banyak orang yang bercerita bahwa mereka pernah mendengar suara wanita atau bayi menangis Kadang-kadang juga terdengar seperti ada orang berbicara atau mengerang Atau suara seperti ada orang yang sedang mandi Namun begitu dicek, ternyata tidak ada seorang pun di tempat itu Hal ini yang paling sering terjadi di sekitar kita Karena lebih mudah bagi para maruk halus untuk menunjukkan keberadaan mereka dalam rupa suara Dibandingkan bermanifestasi dalam rupa penampakan fisik ataupun menggerakkan benda yang mana membutuhkan energi yang lebih besar Biasanya tujuan mereka bersuara adalah untuk menakut-nakuti kita Namun juga tidak jarang yang tujuannya adalah untuk memberikan kita peringatan akan suatu bahaya Tiga Gangguan gelombang listrik Tanda yang satu ini mungkin sangat jarang terjadi di keberadaan kita Tapi di keberadaan barat, tanda yang satu ini cukup sering terjadi Mungkin karena orang-orang di Indonesia sendiri lebih takut dengan suara daripada listrik yang berkedap pedip Namun bagaimanapun juga, muncul maluk halus tetap mungkin mempengaruhi gelombang listrik di sekitar kita Sama halnya dengan benda-benda yang bergerak Tanda yang satu ini juga membutuhkan energi yang cukup besar dari maluk halus tersebut Bahkan, sekalipun mereka tidak ingin menunjukkan keberadaan Eksistensi mereka tetap berdeteksi dari gelombang energi mereka yang mempengaruhi peralatan elektronik di sekitar kita Jika tidak ada masalah dengan aliran listrik di rumah kita Ataupun tidak ada kerusakan dengan perabotan elektronik yang kita miliki Maka kemungkinan besar itu adalah satu tanda bahwa ada satu maluk halus yang sedang hadir di tempat kita berada 2. Perubahan suhu Jika kalian merasakan perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba di dekat kalian Maka ketahui lah, bahwa itu bisa saja efek dari hadirnya maluk halus Kadang suhu di dalam ruangan bisa berubah menjadi sangat dingin Hingga mampu membuat kita merinding dan menggigil Namun juga kadang suhu bisa berubah menjadi panas dan membuat kita berperingat karena merasa gerah Jenis perubahan suhu yang terjadi dapat dipengaruhi oleh karakter ataupun jenis maluk halus yang muncul pada saat itu Banyak para pemburu hantu di luar negeri yang menggunakan peralatan canggih untuk mendeteksi keberadaan maluk halus Salah satunya adalah alat pengukur suhu Jika terdapat indikasi perbedaan suhu yang signifikan di satu tempat dengan tempat yang lainnya Maka dapat dipastikan bahwa ada maluk halus di ruangan tersebut 1. Bau-bauan misterius Rinyal ini juga yang sering ditangkap oleh manusia terhadap keberadaan maluk halus Setiap jenis maluk halus juga memiliki ciri khas aromanya masing-masing Jika hantu wanita di Indonesia, biasanya ditandai dengan munculnya aroma bunga melati Atau kehadiran gendruwo yang diawali dengan terciumnya aroma seperti kentang rebus ataupun singkong bakar Dan beberapa jenis lainnya, ada juga yang beraroma seperti bau bangkai, bau kemenyan, dan bahkan bau belerang Di Indonesia, tanda yang satu ini kerap dialami oleh banyak orang Karena salah satu indera ketian peka adalah indera penciuman Jika kalian mencium aroma-aroma tersebut, tapi tidak ada sumber aroma yang jelas Lebih baik kalian luas pada ya teman-teman Karena bisa saja maluk halus sedang berada di sekitar kalian Atau bahkan bisa saja sedang berdiri di sebelah kalian Ya, itu tadi 7 tanda menyeramkan kebetulan maluk halus di dekat kita Bagaimana pendapat kalian sendiri tentang tanda-tanda tersebut? Apa ada di antara kalian yang pernah mengalami? Silahkan komen di bawah ya! Semoga wawasan kalian semakin bertambah Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga, agar info ini dapat lebih bermanfaat